Intro Ayu Ting Ting ditantang Oki Luqman temui Raffi Ahmad dan Nagita, jawabannya malah begini. Hubungan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan. Kedua selebritis ini memang kerap menjadi bahan perbincangan publik. Ini terkait dengan isu perselingkuhannya yang belum juga usai. Raffi disebut-sebut menjalin perselingkuhan dengan Ayu Ting Ting. Bahkan keduanya dikabarkan telah menikah sirih. Padahal keduanya sudah sering digosipkan dan dibully netizen namun hingga kini, baik Ayu maupun Raffi tak pernah mengklarifikasi kabar tersebut. Sejak isu perselingkuhan tersebut menyebar, Ayu dan Nagita Slavina juga tak pernah terlihat bersama lagi. Itulah yang membuat publik seolah membenarkan kabar perselingkuhan mereka. Masuh hangat tentang isu perselingkuhan Raffi dan Ayu, tiba-tiba Oki Luqman menantang pelantun alamat palsu tersebut untuk bertemu dengan Raffi dan Gigi dalam adegan tersebut. Ayu tengah mencari pelayan favoritnya, Raffi Ahmad. Mendengar hal tersebut, Oki Luqman pun langsung menantang Ayu untuk menemui Raffi di kediamannya bersama dengan Nagita Slavina. Mendapat tantangan tersebut, Ayu punya jawaban mengejutkan. Ibunda Bilkis ini mengaku jika dirinya sudah pernah buka puasa dan makan malam dengan Raffi dan Gigi melihat hal ini. Komentar pun berdatangan dari para netizen Eksafira Aliana, Mantap nih Koki, hayo berani gak tuh hati anti Robi, Iya bener kata Oki, buk bersama Gigi and Raffi, Biar netizen itu yakin kalau emang gak ada apa dua di antara mereka. Soalnya kasian mereka bertiga juga, Kena serangan netizen akibat gimmick gak ada mutunya sama sekali et sarana indah, Japok stres liat mamat sebelum masehi istri sahahaha. Maka gak cari laki dan Japok et nyonya gosip, Makan bersama pernah EPI buka puasa bareng BLM pernah ditunggu ya neng tayu ama MBG Gigi. Sampai jumpa di video selanjutnya.